Intro Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyoroti beberapa permasalahan dalam rapat dengar pendapat umum dengan IRJEN, Kepala Badan Pengembangan SDM, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan RI. Di antaranya terkait dengan penataan lalu lintas, pengawasan internal dan kualitas SDM di tubuh Kemen Hub. Sudewo menyampaikan BPTJ harus menajamkan kinerjanya secara detail. Sudewo meminta BPTJ melakukan monitoring terhadap semua titik lampu merah di wilayah Jabodetabek. Sudewo menilai keberadaan lampu merah di titik tersebut sangat tidak tepat. Selain itu, Sudewo juga menyoroti masalah kemacetan yang kerap terjadi di beberapa titik di Jabodetabek. Kepada BPTJ supaya memberikan gambaran secara utuh bahwa transportasi darat di Jabodetabek itu seperti apa. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh faktor apa. Apakah disebabkan oleh karena terjadi bottleneck di titik-titik tertentu, apakah terjadi kapasitas jalan yang memang tidak memadai atau memang karena kurangnya fasilitas keselamatan jalan. Jadi disitu berikanlah satu gambaran sehingga akan mengurucut pada prioritas kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan pada tahun 2023. Sudewo menambahkan terkait evaluasi BPSDM Kemenhub segera melakukan pemetaan kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh Kemenhub. Hal tersebut harus dihitung secara ideal. Fitian Aunilah, TVR Perlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.